Nah, penasaran nggak sih sebenarnya gimana cara kita bisa dapetin seribu followers pertama dari Instagram secara organik? Dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali bersama saya Niko dari Social Media Media Ready, tempat Anda bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial. Dan sesuai dengan talk kita di awal, kita akan bicara sebetulnya gimana sih cara mendapatkan seribu followers di Instagram pertama Anda. By the way, apa yang saya akan bahas tentunya datang dari perspektif saya pribadi, dan beberapa kasus yang sudah kita pelajarin dari banyak akun, dari banyak komunitas kita juga. Dan sebetulnya itu yang saya akan lebih banyak sharingkan, dan harapannya sebenarnya lebih praktikal kepada Anda. Tapi saya yakin mungkin sesuatu yang mungkin Anda dengarkan, mungkin terkesan boring, tapi ya sangat esensial sekali. Dan tentunya sudah proven gitu ya, untuk bisa meng-generate atau mendapatkan ya seribu followers pertama buat Anda. So, saya akan langsung masuk dulu ke layar gitu ya, biar Anda dapat bayangannya. Sekali lagi, ini studi kasus yang saya sudah banyak sharingkan juga di Instagram gitu ya, jadi cukup banyak konten-konten yang sudah kita lakukan testing dan segala macam. Tetapi yang paling esensial yang saya mau jelaskan kepada Anda adalah sebenarnya pertanyaan yang paling signifikan atau yang paling sering banget ditanyakan adalah untuk mendapatkan seribu followers di Instagram pertama itu datangnya dari mana sih gitu ya. Tentu Anda punya bayangan, ya ngumpulin followers itu sulit banget misalnya gitu ya. Tapi in the process kayak gimana sih jalannya, itu yang perlu kita pelajarin sama-sama. Dan pada dasarnya gitu ya, konsep followers itu selalu datangnya dari gini teman-teman. Jadi dari post, jadi kita posting di Instagram gitu ya, baik itu nanti bentuknya entah itu feed post gitu ya, entah itu dari foto misalnya gitu ya, bisa jadi itu bentuknya adalah reels gitu ya. Ini misalnya image gitu ya, ini bisa jadi reels. Bisa jadi Anda buat juga bentuknya kerousel misalnya gitu ya. Apapun itu bentuknya pasti post. Dan post selalu teman-teman itu akan bisa atau akan mendapatkan distribusi ya. Kita kenal sebagai namanya reach gitu ya. Reach atau jangkauan. Jadi dia akan menjangkau dulu. Saat sudah dia menjangkau, biasanya orang akan muncul interaksi gitu ya. Dan interaksi itu salah satunya bisa jadi membuat orang visit. Jadi dalam prosesnya saat itu menjangkau orang, orang akan merespon dalam bentuk interaksi. Interaksi itu ya banyak ya, bisa jadi like, komen, share, dan save gitu ya. Yang kemudian dia bisa apakah membuat dia visit apa enggak, kepoin kita apa enggak. Saat dia visit lah kemudian baru kita bicara tentang apakah dia follow apa enggak. Karena kalau mungkin gitu ya, saya mau share ke Anda. Coba kita bayangin gitu ya, apakah Anda melihat sebuah postingan orang tertentu, misalnya gitu ya, kemudian tak tahu Anda bisa memutuskan untuk follow. Saya yakin Anda tentunya perlu akan ngeriset dulu ya, kira-kira apa nih akunnya dia. Apakah sesuai benar dengan apa yang jadi ekspektasi Anda kan gitu ya. Sebelum Anda memutuskan untuk namanya follow. Jadi sekali lagi, secara proses Anda akan melalui fase-fase ini gitu ya. Yang tentunya ya reach juga part atau bagian di dalamnya. Nah, menariknya adalah Anda perlu tahu gitu ya, bahwa setiap postingan tidak selalu teman-teman itu bisa menghasilkan kayak image ya. Mungkin akan ngerich gitu ya. Jadi reach-nya oke. Ini saya akan kasih gambar gini aja ya. Reach-nya oke gitu ya. Tapi in the process gitu ya, ternyata menghasilkan visit-nya enggak terlalu oke misalnya. Medium misalnya gitu ya. Atau kemudian follow-nya misalnya low. Misalnya gitu ya. Di sini kita ganti misalnya reach-nya high misalnya, tinggi ya. Kemudian bisa juga real misalnya. Ini tinggi juga high misalnya gitu ya. Tapi visit-nya low justru. Maka di sini low misalnya seperti itu. Sama halnya kayak russel misalnya. Reach-nya misalnya justru ini yang medium, enggak terlalu tinggi sih gitu ya. Tapi visit-nya itu medium gitu ya. Atau misalnya sini high. Kemudian tingkat follow-nya ini juga medium. Jadi yang Anda harus pahami adalah setiap jenis postingan di sini teman-teman itu akan punya hasil pada kontribusi ini yang berbeda juga. Yang itu harus kita pahami. Nah pertanyaan adalah mana sebetulnya yang kita harus bisa identifikasi gitu ya. Yang bisa menghasilkan misalnya yang paling banyak follow-nya. Misalnya. Tetapi ada juga kasus lain mungkin. Oh ternyata yang bagus adalah reels misalnya. Karena tingkat follow-nya tinggi. Ya kita harus banyak buat konten reels. Jadi bukan saya berarti bilang bahwa konten karusel di Instagram itu pasti akan menghasilkan banyak followers gitu ya. Enggak selalu juga. Kadang-kadang bisa jadi foto aja udah bisa menghasilkan mendatangkan banyak followers. Bisa jadi. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah satu teman-teman kalau udah paham gitu ya. Konsep dari tadi. Konsep dari misalnya saya akan ganti warna hijau aja kali ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa asal-muasalnya pasti dari postingan yang kemudian menghasilkan namanya followers gitu ya. Sehingga ya kita harus konsisten untuk posting terus menerus. Teman-teman. Harapan adalah dia bisa memberikan kontribusi pada followers, pertambahan followers secara konsisten juga. Artinya gini. Ada korelasi yang positif gitu ya. Antara yang namanya pertumbuhan atau konsistensi teman-teman posting yang namanya konten feed di Instagram. Atau stories mungkin gitu ya. Atau membuat konten deals. Atau berbagai macam aspek konten yang mana konsistensi itu harus punya kontribusi positif pada pertumbuhan followers. Karena kebanyakan yang saya perhatikan juga orang yang udah rajin posting di Instagram tapi gak bertumbuh followers yang gak berkembang akunnya. Problem kebanyakannya adalah ya karena dia gak bisa mengidentifikasi atau tidak bisa melihat gitu ya. Mana sebetulnya konten-konten yang menghasilkan followers itu sendiri. Karena kalau teman-teman posting sesuatu yang low terus gitu ya. Konversi pada followersnya ya pasti ya teman-teman akan lambat banget bertumbuhnya. Jadi fokusnya sekarang adalah coba mengidentifikasi dari semua jenis postingan yang Anda udah posting. Mana sebetulnya topik, mana konten yang sesuai atau mana yang bisa mendatangkan atau berkontribusi paling banyak dengan pertumbuhan followers di akun Anda yang sekarang gitu ya. Yang bisa membantu Anda untuk jauh lebih cepat untuk mendapatkan ya seribu followers pertama, sepuh ribu, ratusan ribu, sampai bahkan jutaan followers. Nah, kurang lebih itu sedikit ideasnya gitu ya. Ya memang saya ingin sesuatu yang boring tapi sangat esensial sekali yang sering banget dilupakan dan saya lebih pada meriman atau mengingatkan Anda gitu ya. Perjalanannya seperti apa sih, apa yang harus dilakukan secara konsisten, basically ya posting dan evaluasi sebetulnya gitu ya. Anda bisa melakukan itu rinse and repeat setiap aktivitasnya untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Anyway, kurang lebih itu isi dari video kali ini gitu ya. Semoga bisa memberikan Anda gambaran terkait dengan sekali lagi gimana cara mengoptimalkan Instagram Anda untuk bisa mendapatkan seribu followers pertama. Dan kalau memang Anda punya pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Kalau punya ideas, topik apapun juga silahkan tuliskan di kolom komentar gitu ya. Kita akan sangat senang banget untuk baca ini dan ngerespon setiap komentar Anda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru kita terkait dengan pemasaran media sosial yang lain. Dan itu saja dari saya Niko dan sampai jumpa di video-video yang lain.